Yang mana ini berasal dari cerita yang ditulis oleh Gus Rumel Abbas. Pada waktu beliau bersama dengan beberapa khabib ya, soan silaturahmi kendalimnya Gusbah dirembang sana. Mungkin untuk silaturahmi saja atau menanyakan tentang status silsilah nasab Ba'alawi atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas beliau Gus Rumel itu menulis pernasuan ke sana bersama dengan seorang khabib. Dan Gusbah ini wira-wiri keluar masuk kamar mengambil dua kitab. Kitab apa? Kitab Al-Ghurar ini. Kitab Al-Ghurar ini sama kitab Al-Mashra'urawi. Mungkin Gusbah membacanya sekilas, jelas, atau kurang jelas, saya kurang tahu. Tidak dituliskan di tulisannya Gus Rumel itu. Cuma setelah itu tidak keluar dari lisannya Gusbah yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu batal. diinterpretasikan sendiri oleh Gus Rumel Abbas bahwa nasab Ba'alawi itu tidak dibatalkan oleh sepus bahan. Berdasarkan dua kitab ini. Berdasarkan referensi Al-Ghurar sama Al-Mashra'urawi. Al-Mashra'urawi ada dua jilid ini. Mungkin ada kitab lainnya katanya seperti itu. Ini interpretasinya pemahaman dari Gus Rumel Abbas sendiri. Yang mana setelah kejadian tahun 2023 bulan Juli yang lalu, ini kan sudah akhir tahun ya, di pertengahan tahun ini, akhirnya sampailah tulisan itu kepada Kiai Haji Madudin Usman yang ada di Banten. Dan akhirnya Kiai Imad juga akhirnya menulis, ada tulisan ulama kok taklit buta. Ada tulisan seperti itu ya. Sehingga digoreng sana-sini. Banyak konten yang menayangkan tentang tulisan beliau Kiai Imad. Begitu juga Gus Syed Muhsin ya, yang sekarang berdomisili di Balikpapan sana, itu juga membahas tentang tulisan Kiai Imad tersebut. Kenapa ulama? Ulama itu enggak boleh taklit buta. Kalau awam itu boleh-boleh saja taklit buta. Tapi kalau ulama itu enggak boleh. Nah inilah yang menjadi polemik, multi-tafsir. Banyak pemahaman diantara orang yang kurang paham. Nah ini saya akan coba untuk memahamkan orang-orang yang sudah paham atau yang belum paham atau yang mau paham. Paham kita apa? Sederhana saja. Berada di khairul umur awsatuhah. Berada di tengah-tengah saja. Bahwa Kiai Imad dan Gusbah itu sama-sama ulama. Sama-sama warfatul ambiya. Yang berjuang dalam jenis dakwah jalannya masing-masing. Yang berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan lebih alim Gusbah atau Kiai Imad. Jangan begitu karanya. Ini namanya enggak adil namanya. Setiap orang itu memiliki ketajaman, intuisi, lahir dan batin tersendiri. Ada keistimewaan spesialisasi keilmuan tersendiri yang tidak sama. Prof. Jukeng Sugiyarto spesialis tentang DNA manusia. DNA tumbuh-tumbuhan. DNA hewan-hewan. Ya jangan samakan dengan saya. Ya saya jelas kalah. Saya jelas kalah. Mau saya enggak bidang itu yang saya tegung. Jadi jangan dibenturkan seperti itu. Beli sebab itu jika membahas masalah nasab, Ba'alawi khususnya, baik dari kitab-kitab kangen nasab, bah pakar nasab, ataupun ahli sejarah, Mu'arrih, Mu'arrihin, maka ada bedanya masing-masing. Sesuai dengan penelitian Kiai Imad. Nah, Gusbah berada di rel, jalurnya sendiri. Ya ini bidang dakwah, bil kitab. Beliau ahli kitab. Beliau ahli bahasa, sastra, ahli tafsir Quran, mustolah hadis. Jadi sama-sama, fungsinya itu sama. Cuma jalurnya saja yang berbeda. Tidak boleh keduanya ini dibenturkan. Sama dengan ketika kita mau memotong kertas. Tidak perlu dengan geraji. Cukup dengan silet saja. Beda kalau kita mau motong pohon. Tidak boleh pakai silet. Harus pakai geraji. Ada fungsinya masing-masing. Begitu juga saya dengan panjendengan semua. Saya tidak mempunyai kelebihan yang panjendengan miliki. Begitu juga mungkin panjendengan. Ya mungkin, ya mungkin. Tidak mempunyai kelebihan yang saya miliki. Kemungkinan. Tapi intinya kita ini memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Funnya masing-masing, kelebihan masing-masing. Untuk menutup kekurangan masing-masing pula. Itu ciri khas ya. Kita untuk bisa tak aruf saling mengenal satu sama lain. Terus bahak bagian dari anggota mustasar PBNP. Tapi kurang aktif lah. Waktu rapat-rapat karena beliau sendiri termasuk orang yang super sibuk. Belagi ya iman juga berada di pernah struktural NO. Dan juga jelas kultur NO. Pengarang kitab. Tidak hanya kitab nasab, tapi kitab-kitab fikir, kitab-kitab yang berbahasa Arab. Semuanya sama-sama memiliki kelebihan. Tidak perlu dibendur-bendurkannya. Kalau ditimbang, misalkan Gus Bahak, hanya memiliki dua kitab misalkan. Al-Hurur sama misalkan Al-Mashro'rawi misalkan. Terus langsung tiba-tiba memutuskan, oh ya iman kok aneh-aneh wai, wang jelas kok. Ini loh jelas. Masa Ba'alawi itu ada. Dari Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali, bin Muhammad Sohib Mirbad, bin Ali Kholik Kisam, bukan Kho Sam, Kholik Kisam bin Alwi, bin Muhammad bin Alwi, bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, bin Muhammad Al-Nakib, bin Ali Al-Uroldi, bin Jafar Sotik, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Fusen bin Ali bin Abi Talib, wa bin Fatimah Az-Zahra bin Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak bidangnya Gus Bahak. Enggak bidangnya Gus Bahak. Karena Gus Bahak hanya memiliki Al-Gurur sama Al-Mashro'rawi saja. Serahkan kepada ahlinya. Ida usnidal amru. Ini ada hadis dua versi. Ida wusidal amru ilawairi ahli pantadirisa'ah. Kalau masalah ceramah khutbahmu, orator ulung ya, ya ya jimadudin. Mungkin saya. Tapi kalau Gus Bahak, ya datar-datar saja. Kecerdasan, ketajamannya, intuisinya tidak untuk orator ulung. Seperti saya. Mungkin seperti Kiai Imah. Beda. Karakternya juga berbeda. Jalur keilmuannya juga berbeda. Jadi jangan dibentur-benturkan. Semuanya sama-sama orang alim. Sama alimnya. Cuma bidangnya yang berbeda. Jadi harusnya kemungkinan, ya saya usul di Onda Pesanren, Gus Bahak. Mungkin jika Gus Bahak dekat dengan saya, kan saya pinjani kitab-kitab nasab. Bahkan ini saya memiliki kitab-kitab sejarah dan nasab waling tua. Waling tua ini. Ini hampir sejajar dengan Sirusil Silah Al-Alawiyah Al-Bukhori. Ini. Kitabul Iqlil. Min akhbaril yaman wa ansab imyar. Tahun 360 Hijriah. Ini pernah hidup semasa dengan Imam Ahmad Al-Abbah. dan pernah hidup semasa dengan Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah pernah hidup semasa dengan Imam Al-Abbah bin Ubaidillah. Ini. Kitabul Iqlil. Paling tua. Tapi tidak ada ceritanya tentang Imam Ahmad. Al-Muhajir atau Al-Abbah Al-Nabfad. Tidak ada mencantumkan nama Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Alwi bin Ubaidillah Al-Abbah. Basri Jadir bin Ubaidillah Al-Abbah. Tidak ada di sini. Begin mains penggaman berubah dari Baru Jadir bin Ubaidillah al-Abbah. Betu-Tidak ada di siap. Anda tidak boleh bosan biasa 3 masa di FUCK. Terima kasih.